Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya, itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzah. Menunggu kita di alam barzah sampai datangnya saat kiamat. Entah sepuluh tahun, entah seratus tahun, entah seribu tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Ada pun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini. Masa penantian yang lama di alam barzah buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir, yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzah akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap dibalik-balik, apa itu tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu-seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah, kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan, ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatul suhro, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubro, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya, kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya, apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak meraja lela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk diantara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang, berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali, itu merupakan tanda diantara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kaya begini, sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat. Penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat, perempuan benar begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang, sampai akan terjadinya kiamat. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. bersabda nabi kita, tidak akan datang hari kiamat, sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang. Setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman. Berlomba-lomba mengucap buah kalimah syahadat. Tapi, apa yang terjadi? Kata nabi wa dhalika, hina la yanfa'u nafsan imanuha, lam takun amanat min qabr. Hari itu adalah hari, yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang, apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Atau beriman, tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang suhya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai ditenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Lalu apa lagi tanda besar? Munculnya dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, ada dajjal kecil. Ini dajjal-dajjal klasteri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah, misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi, dari Yaman. Ada yang namanya Musa'ilamah Al-Kazab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibn Sayyad dari Medina. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musa'ilamah Al-Kazab memproklamirkan diri jadi Nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman Sohabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridui oleh Allah SWT. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innad dajjala sesungguhnya yang namanya dajjal itu Yahruju satu saat akan muncul mendekati hari kiamat wa inna ma'ahu ma'an si dajjal ini membawa air wa naran dan juga membawa api dua simbol di tangan yang satu dia bawa air di tangan yang satu dia bawa api wa ammaladhi yarahun nasuma'an fanarun ada pun yang orang banyak lihat air hakikatnya adalah api yang dilihat api hakikatnya adalah air oleh sebab itu kalau api yang ditawarkan ambillah air kalau air yang ditawarkan pilihlah api maksudnya apa ini? ini bahasa simbol saudara-saudara dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia menawarkan surga surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka hai manusia kalau kau mau bahagia jangan dekat-dekat dengan agama solat itu tidak efektif dan efisien tidak produktif dari segi ekonomi itu menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu tahajud tasbih tahlil baca quran apa itu? pekerjaan mubazir saja hidup ini cuma sekali masa yang cuma sekali dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya mumpung dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia menawarkan air tapi sebenarnya api menawarkan api tapi hakikatnya air buat apa kamu solat buat apa kamu bayar zakat buat apa kamu kuasa surga yang dicanangkan dajal hakikatnya neraka neraka yang digambarkan dajal pada dasarnya adalah surga jadi memutar balikan fakta itu itu kerjaan dajal yang hak jadi batil yang batil dibilang hak yang benar jadi salah yang salah malah jadi benar tuntunan disuruh jadi tontonan-tontonan malah menjadi tuntunan itu pekerjaan dajal profesinya zamannya nabi adam dajalnya kan iblis betul betul apa sih dan perayuan iblis itu Allah setelah menciptakan nabi adam kan bilang adam kau dan istri muhawak tinggal di surga ini seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati satu yang tidak boleh jangan coba-coba dekati pohon huldi dekat saja jangan apalagi sampai memetiknya datang dajal yang namanya iblis ini adam kamu tahu gak kenapa tidak boleh makan buah huldi ya gak tahu pokoknya saya dilarang bodoh kamu dam huldun artinya kekal kalau kamu makan itu buah kau akan kekal di surga buat selamanya Allah tidak kepingin maka dilarang kamu makan buah huldi kalau kau ingin kekal di surga adam makan saja saya bicara begini untuk kepentingan kamu adam ini kan ciri-ciri dajal bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan nabi adam hakikat sebenarnya menjurumuskan nabi adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi setelah muncul dajal timbul kekacauan kekacauan di masyarakat banyak yang terpengaruh terpedaya dan terpesona termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah rasulullah wafat itu adalah dajal dajal maka saya ingatkan kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi ada orang ngaku jadi rasul biar bahasa arabnya kental kur'an hafal hadis ribuan hadis hafal biar pakai serban sampai menyengsir ke tanah bahasa arabnya fasih tapi dia mengaku jadi nabi jadi rasul kita umat islam wajib tidak percaya wajib untuk tidak percaya itulah dajal dajal zaman kita sekarang ini tidak mustahil mereka datang mempengaruhi umat awam supaya berpaling dari rasulullah mengikuti mereka nah di akhir zaman nanti mendekati hari kiamat dajal ini muncul gajal kelas kah menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari islam mengikuti seruan mereka apalagi diantara datangnya kiamat tanda yang besar itu turunnya nabiullah isa al-masih putra mariam menurut berbagai hadis yang sohih nabi isa al-masih nanti akan turun lagi tidak membawa risalah yang baru tapi meluruskan risalah islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh nabi mematahkan kayu-kayu salib lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat nabi muhammad bukan membawa agama baru menjadi semacam mujadid reformer menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa nabi isa berhasil mengalahkan dajjal mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran islam yang datang dari Allah dibawa oleh rasulullah dengan kata lain turunnya nabi isa bukan sebagai nabi dan rasul baru tetapi mengikuti syariat nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasalam saudara hadirin ibu-ibu hadirat yang saya hormati kemudian apalagi diantara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu keluarnya asap atau awan kata nabi inna bin ashrati sa'ah duhanan yang melak ma bain al-masyriki wal-maghrib diantara tanda-tanda kiamat munculnya awan antara langit dan bumi ini pun diperkuat dalam surah ad-duhan ayat 10 fartaqib yawma ta'tis sama bidukhan mubin fayuhsal nas bagi orang-orang yang beriman mereka biasa-biasa saja tapi bagi orang kufur datangnya asap dan awan ini merupakan asap yang kelewat pedih barangkali sedikit mendekati gambaran tentang asap yang pedih ini saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl Uni Soviet pernah dengar nah bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa cuma satu reaktor bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan bahkan yang konon menurut catatan cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan enam miliar manusia satu setengah kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini saudara-saudara hadirin yang saya hormati lalu saat mendekati hari kiamat apalagi tandanya setelah Nabi Isa wafat pada saat turunnya yang kedua kali lalu Allah meniupkan angin sejuk semua orang-orang beriman orang-orang baik wafat sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah sehingga dalam hadis kudus itu ada keterangan Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil kata Allah Israfil Allah Allah menghormati orang yang mengucapkan Allah 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 itu wah jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah besar hatilah kita masih jauh kiamat itu tapi jangan lupa kiamat pribadi kiamat kecil itu yang tidak kita sangka-sangka ajal datang mencabut nyawa itu kiamat pribadi dan itu yang pasti kita hadapi dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini saudara hadirin yang saya hormati tidak ada lagi orang-orang muslim seluruh penduduk dunia ini kafir lalu tercipta struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue bakal terjadilah prinsip dimana yang kaya menyantap yang miskin yang kuat menindas yang lemah hidup sudah bagaikan dirimba belantara berlaku hukum rimba siapa yang kuat dia yang menang siapa yang lemah menjadi mangsa timbul kekacauan maksiat merajelela munka menjadi jadi sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah azza wajalla maka terjadilah yang disebut kiamat kubur kiamat besar kiamat hancur hancuran bagaimana kejadian ini dimulai dalam surah az-zumar ayat 68 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya allahu maka mana kala ditiuplah sangka kala terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi bila saat kiamat datang Allah perintah malaikat israfil israfil tiup sangkakalamu ditiuplah sangkakala oleh malaikat israfil yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut yang ada di langit siapa malaikat kan bayangin aja kalau malaikat kaget apalagi kita terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya ledakan nyuklir ledakan neutron belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat israfil ini nah lalu mendengar bunyi sangkakala ini gemparlah makhluk kacau lah alam bumi gempar planet-planet bertabrakan gunung meletus air laut tumpah ke darat angin topan bertiup halilintar menyambar lalu semua yang bernama hidup mati total mati bareng tanpa persiapan la haula wala kuwata illa dila saya kadang-kadang dalam tapakur bermohon ya Allah mudah-mudahan saya gak nemuin kiamat beneran meri gak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu Allah saja banyak memberikan gambaran misalnya al-kari'ah wa mal-kari'ah wa ma'adraka mal-kari'ah kejadian yang menggemparkan tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu pada saat itu manusia berterbangan 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 gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin gunung saja macam kapas konon lagi manusia kematian total mulai semut sampai gajah mati jin mati iblis mati malaikat mati malaikat saja mati saudara hadirin yang saya hormati kematian total yang tanpa persiapan orang bilang pak kalau mati bareng begitu yang repot malaikat mau dong ya cabut cabut sana cabut sini itu kalau menurut logika kita mestinya begitu menurut logika tapi logika juga yang enggak perlu serepot itu sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI di wilayah Jakarta enggak perlu tiap rumah didatengin matiin 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 ya lama cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol gelap lah seluruh Jakarta saudara hadirin yang saya hormati kematian total lalu setelah kematian total planet planet juga mati dalam arti tidak bergerak dan beredar angin mati dalam arti tidak bertiup air mati dalam arti tidak ada riak gelombang pokoknya semua mati semua yang bernafas mati dalam ayat lain semua yang ada di permukaan bumi yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang paling belakang mati malaikal maut dan malaikat israfil tapi mati juga sesuai dengan janji Allah puluh siapa 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 para penguasa hari ini mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan Firaun yang dulu yang dulu jadi raja merasa berhasil sombong lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan mana itu Firaun Namrus mana sekarang Namrus la ilaha ila ana ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku kata Allah proses kemudian sudara-sudara turunlah hujan dari langit empat puluh lamanya hujan itu tidak jelas juga empat puluh jam atau empat puluh hari setelah air turun membasahi datanglah tiupan sangka kalai yang kedua semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing ini yang disebut yaumul ba'fi hari kebangkitan Allahu Akbar pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing kumpul di padang mahsyar namanya bayangin aja saya sendiri gak sanggup bayangin manusia sejak jaman adam sampai jaman kiamat kumpul bareng di tempat sama berapa banyaknya dan yang luar biasa menurut satu riwayat pada saat bangkit itu masyaallah roman muka kita berubah disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus di akhirat nanti dia bangkit dari kubur mukanya seperti muka tikus gagah betul badannya tapi mukanya seperti tikus kenapa amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus apa amalan tikus itu suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi orang sudah simpan uang rapi-rapi simpan perhiasan rapi-rapi digeragoti oleh tikus maling-maling pencoleng-pencoleng koruptor-koruptor itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus oh ini waktu di dunia suka nyolong hanya seperti muka tikus barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan apa amalan macan macan itu amalannya menang-menangan orang yang mau menang saja gak mau mengalah coba lihat di hutan kenal hutan gak di hutan raja hutan dimana-mana pasti macan betul kan padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak pokok saya raja sebab apa macan jadi raja itu bukan karena benar tapi karena kuat jadi raja setelah dia jadi raja rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan kambing rakyat hutan dimakan oleh macan ayam rakyat hutan dimakan oleh macan itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan gagah betul leluh barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing nanti dia punya muka seperti muka anjing apa amalan anjing pertama anjing itu kalau disuruh jaga rumah dia tidak bisa membedakan mana maling mana tamu biar yang datang maling kalau bawa tulang anjing kalem yang kedua anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti siapa yang memberinya roti itulah majikannya apa kata majikannya pasti dia laksanakan soal benar atau salah dia tidak peduli setelah anjing dapat roti dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang saudara hadirin yang saya hormati berkumpul di padang masyar tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing matahari waktu itu didekatkan oleh Allah panas luar biasa ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya ada yang keringatnya sampai sedengkulnya ada yang keringatnya sampai sepusatnya ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri sementara orang di sampingnya enggak apa-apa bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini saudara-saudara sebagian orang dalam kepanikan padang masyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam kata Nabi Adam jangankan nolongin sampean saya sendiri tanggung jawab dihadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan kuldi saya serobot sudah lah urus diri masing-masing saja nafsi begitu kata Nabi Noah begitu kata Nabi Ibrahim tiap orang bertanggung jawab sendiri ketika itulah saudara-saudara nikmatnya menjadi umat Nabi Besar Muhammad s.a.w. sebab apa walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang paling belakang kita ini karena Nabi Muhammad adalah Nabi Akhir tapi akan dihisap lebih dulu lewat di atas sirat lebih dulu masuk sorga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan ketika Rasul mendekati ajar beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril Malaikat Jibril berkata Muhammad jangan khawatir Allah sudah berjanji Logikanya walaupun menurut abjad kita umat paling belakang bakal dihisap paling dulu lewat di atas sirat paling dulu masuk sorga paling dulu kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko resiko jangan mau enaknya aja paling dulu saudara hadirin yang saya hormati setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab hari perhitungan seorang demi seorang bakal dipanggil bayangkan saja kita se-RT sejadi absen kadang-kadang perlu waktu lama ini manusia sejak jaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat satu demi satu di sidang di hadapan kodi Rabbul Jalil status sosial copot sudah waktu itu yang pernah jadi hartawan disitu tidak lagi kelihatan kehartawan annya yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderal yang ustad tidak lagi dipanggil almukarram seluruh status sosial selesai dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap kodi Rabbul Jalil bagaimana proses penghisaban itu pertama proses tanya jawab diantaranya ada hadis menyatakan besok besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan tentang ilmunya kemana ilmu itu diamalkan tentang umurnya dimak pur itu dihabiskan tentang masa mudanya kemana masa muda itu dipakai tentang hartanya dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan ini termasuk proses tanya jawab jadi kalau istilah pengadilan dunia nama pulan bin pulan kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa pernah mengalami masa muda kemana kau habiskan masa remajamu kau diamanahkan ilmu dengan apa ilmu kau amalkan kau diberikan harta dari mana harta kau dapat kemana kau belanjakan tak seorang pun yang bisa mungkir sebab apa dikala itu yang menjadi saksi bukan orang yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita tangan bicara kaki jadi saksi terhadap seluruh malam yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini selesai proses tanya jawab lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita sebelah ditempelin sebelah kanan yang sebelah tempelin di sebelah kiri komputer itu namanya rakib dan atid dua malaikat yang apabila baik kita lakukan refleks saja akan menulis kebajikan kita jahat kita kerjakan akan tertulis catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita waduh alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita buku rapot kita merah melulu barangkali diperiksa sambil diomel brengsek loh buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan rekaman kehidupan rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merangkut nyawa barangkali mirip dengan video sekarang ini dimana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil kecilnya sampai kepada yang sebesar besarnya untuk kemudian kita pun menerima balasan kalau baik ya baik balasannya kalau jahat ya jahat juga balasannya catatan catatan kita diberikan kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah ketika berwuduk membahas tangan kanan apa kita bilang Allahumma a'tini kitabi bi amini wahasibni hisaban yasira ya Allah berikan saya kitab di tangan kanan dan kalau saya memang perlu dihisap hisaplah saya yang seringan ringannya tangan kiri berlindung kita kepada Allah jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang wa'udzubika'an tu'tiyah kitabi bishimali awmin warai zuhri dari arah sebelah belakang na'udzubillah mendali setelah selesai lewat proses penghisaban lewat mizan timbangan maka yang sudah selesai dihisap itu bergeraklah menuju sirot jembatan yang terbentang menuju sorga melalui neraka saudara-saudara panjangnya perjalanan sirot itu memakan waktu ratusan tahun tetapi orang yang lewat di atas sirot pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini ada yang lewat di atas sirot itu kalbar kilhatib seperti kilat yang menyambar lep sudah sampai dia di sorga cepat bukan main ada yang lewat di atas sirot itu seperti orang lari-lari ada yang lewat di atas sirot itu seperti orang jalan biasa ada yang sambil merangkak ada yang sambil ngesor ada yang sambil gelayutan ada yang selamat sampai ke ujung ke sorga ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini tiap kita akan melewati yang namanya sirot ini saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati dengan demikian mereka yang selamat melalui serat sampai ke terminal akhir sorga mereka yang ketika dihisap ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya mereka singgah di dalam neraka nah ada pun orang-orang yang beriman menurut ayat quran dan hadis nabi itu nanti ada bermacam-macam ada orang beriman itu yang dimasukkan sorga ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam sorga ada orang beriman itu yang disebut penduduk sorga kenapa lain-lain pak karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain ada orang beriman yang masuk sorga ini paling murah tiketnya mau masuk sorga kata nabi begini kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya orang itu akan masuk sorga abizari yang waktu itu diajak bicara heran ya rasul kok gampang betul iya walaupun orang itu mencuri iya walaupun orang itu bersina iya biar dia mencuri biar dia bersina kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya itu orang akan masuk sorga jadi masuk sorga cukup dua kalimat syahadat yakin sampai mati masuk sorga itu perkara masuk tapi kalau pertanyaannya diterusin masuknya kapan pak nah ini lain lagi urusannya sebab ada yang masuknya itu langsung ada yang mampir dulu disana tempat cuma dua kalau tidak sorga neraka mau ke sorga tapi mampir dulu yang mampirnya jelas di neraka kenapa dalam hadis kudsi ada riwayat nanti itu di akhirat setelah Allah selesai mengatur penduduk sorga masuk sorga yang neraka masuk neraka Allah berkata kepada malaikat malik eh malaikat malik lah baik ya Allah itu bajingan bajingan tengik manusia manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud jauh dari ulama gemar melakukan yang munkarot dan maksiat hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran kufur sudah masuk neraka semua sudah ya Allah kalau sudah coba sekarang kamu masuk malik saya masuk neraka mau apa ya Allah kata Allah kau masuk neraka cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zorah angkat mereka keluar masuk malaikat malik ke neraka cari orang yang ada imannya korek korek ya repot sudah pada gosong yang ada imannya diangkat ke atas yang ada imannya diangkat ke atas lalu dimandikan di nahrul hayat namanya sungai kehidupan di akhirat nanti cakep lagi rupanya bersih lagi wajahnya apel dihadapan Allah kata Allah bagaimana mas kapok enggak sampai kapok ya Allah nah kalau kapok idhab pad kulil jana pergi masuk surga sana berangkat mereka ke surga ketemu sama temen-temennya yang udah sampai lebih dulu yang enggak pakai mampir lagi terjadi dialog kata temen-temennya yang udah pada nyampe duluan mas iya emang baru sampai saya baru sampai memang mampir dimana dulu mas kita sudah lama sampai di surga saudara buka surah al-muddasir ayat 3435 kenapa kamu mampir di neraka sakor mereka menjawab kami mampir di neraka sakor mas gara-gara dulunya kami waktu di dunia enggak pernah sholat enggak pernah sholat enggak pernah kan rumahnya dekat masjid cuma dekat doang sholat enggak saya enggak pernah kasih makan fakir miskin enggak pernah hadir di majelis taklim pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan maka saya pun mampir di neraka sakor untung betul saya punya iman mas sedikit waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kali masyadat sekali kalinya waktu mau kawin mas Allah untung saja kawin kalau enggak kawin polos itu juga pengulus sudah setengah mati ngajarin ashadu ala ashadua ashadua ini ini namanya masuk sorga ada mampir dulu ada pula orang mu'min itu yang dimasukkan sorga namanya dimasukkan kan terima beres saya masuk ke rumah jalan sendiri cari tempat sendiri saya dimasukkan ke dalam rumah terima beres pokok ada di dalam itu dimasukkan namanya enggak pakai mampir tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi apa kata Allah sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya kami masukkan mereka ke dalam sorga lihat ayatnya Allah yang memasukkan kita yang dimasukkan enggak pakai transit tidak usah mampir cuma tidak cukup sahadat tidak cukup amanu tapi diiringi dengan wa'amilus salih iman amal tidak cukup sahadat lalu dibuktikan dia sholat dia zakat kuasa lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama sakor lalu ada pula orang mu'min itu yang disebut penduduk sorga wah ini sudah flip ini ashabul jannah penduduk sorga siapa mereka kata Allah innal ladhina amanu summa staqamu falak haupun alaihim walahum yahzanun ula'ika ashabul jannah hum piha khalidu sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah tetap dalam melaksanakan perintah Allah tidak goyang tidak labil tapi stabil istiqamah mereka tidak takut dan tidak bersedih hati mereka lah penduduk sorga iman istiqamah tidak punya duit sembahyang banyak duit sembahyang miskin sembahyang kaya tetap sembahyang istiqamah kadang orang kalau susah rajin ke masjid banyak duitnya melihat masjid melengos waktu miskin hamba Allah setelah kaya jadi hamba harta bergeser tidak ada nilai istiqamahnya saudara-saudara dengan begitu penduduk neraka itu dua ada penduduk permanen ada penduduk yang semi permanen yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya bila selesai masa azab itu mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam sorganya Allah subhanahu nah dikala itulah saudara-saudara ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tentu jangan lupa syafaat ini ibarat kain menambal dia kita punya kain bolong-bolong sedikit syafaat yang menambal solat kita ada kurang sedekah kita ada campur riak sedikit amalan kita ada tidak karena Allah dikit kita berharap syafaat jadi biarlah kain masih bolong-bolong yang penting punya kain tapi kalau kainnya tidak ada yang ditambal apanya solat tidak kuasa tidak zakat tidak berharap syafaat saja terlalu berlebihan itu saudara hadirin yang saya hormati apabila selesai proses penghisaban proses penghitungan maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam sorga dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka akan memakan waktu untuk menceritakan sifat sorga dan neraka tapi insyaallah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudusi Allah jelaskan aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh yang tidak pernah terlihat oleh mata tidak pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terdetik dalam hati manusia jadi kenikmatan sorga belum pernah dilihat mata belum pernah didengar telinga belum pernah terdetik dalam hati pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata belum pernah terdengar telinga belum pernah terdetik dalam hati saudara hadirin yang saya hormati oleh karena itu sebagai urayan akhir daripada kiamat ini marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat sorga dan ridho nya sekian dan demikian lah pertemuan kita kali ini terima kasih banyak atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitak wallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih